Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabi surahli Saudari wa yasirli amri Wahlul okdatam minisani Yabqahu qoli Ibu-ibu bapak-bapak dan adik-adik majian Karagiri rahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah S.A.W. bersabda Bahwasannya barang siapa membaca Surat Al-Waqi'ah Secara teratur Maka orang tersebut Tidak akan pernah merasakan kekurangan Siapa yang membaca Surat Al-Waqi'ah secara teratur Maka orang tersebut Tidak akan merasakan kekurangan Kemudian Sabda Rasulullah Dalam suatu hadis InsyaAllah Mulai minggu ini Kita akan membahas Surat Al-Waqi'ah Kita akan membahasnya Kelahan-lahan InsyaAllah Kita bisa memahami Pada akhirnya Mengapa Rasulullah S.A.W. bersabda demikian Secara umum Seorang ulama Dan juga sufi terkenal Ibn Ajibah Menyebutkan bahwasannya Rasulullah Bersabda demikian Karena di Surat Al-Waqi'ah Al-Waqi'ah Al-S.A.W. bersabda Mengenai hari akhir Dan bagaimana Keadaan hari akhir Dari tiga golongan Al-Muqarabun Orang yang dekat Dalam hal ini dekat dengan Allah Kemudian Ashabu Yamin Orang-orang tangan kanan Akhirnya yang menampakkan buku Perbuatannya di tangan kanan InsyaAllah Kemudian Ashabu Ashabu Shimal Yaitu orang-orang yang menerima buku Perbuatannya Dengan tangan kiri Yaitu orang-orang yang Masuh neraka Nah Jadinya Apabila Menurut Ibn Ajibah tersebut Apabila kita mengetahui Apa yang akan terjadi pada diri kita Apakah muqarabun Ataupun Ashabu Yamin Atau Ashabu Shimal Nau Zibilah Mindari Karena kita pun akan mempersiapkan Jadi Kalau kita mengetahui Apa yang akan terjadi Kita akan mempersiapkannya Dan dengan demikian Kita Tidak akan Atau dunia ini Seolah-olah Tidak penting untuk kita Kita ada hidup di dunia Tetapi Kita tidak Terlalu Katakanlah Ter Opses dengan Kedeniawian Atau terlalu Fokus dengan Kedeniawian Tetapi fokus kita Ke akhirat Demikian Ibn Ajibah Menjelaskan Mengenai Hadis tersebut Insya Allah Kita akan melihat Apakah demikian Melalui buku Tafsir yang juga Ditulis Insya Allah Ibn Ajibah Akan menggunakan Buku tafsir Yang ditulis oleh Ibn Ajibah Buku tafsirnya Ini terjemahannya The immense ocean Atau Al-Bahar Al-Madi Al-Bahar Ocean Samudera Al-Madi Immense Atau Samudera yang Buas dan dalam Tentunya Merujuk kepada Quran Dan di buku itu Tidak hanya Surat Al-Waqiyah Tetapi Kali ini Kita membahas Mengenai Surat Al-Waqiyah Insya Allah Ibn Ajibah Ini seorang Sufi Tentunya Ada Tafsir yang Standarnya juga Yang konvensional Tapi kemudian Beliau juga Akan Memberikan sedikit Spiritual illusion Katakanlah Metafor Spiritual Atau Perumpamaan Spiritual Karena beliau Itu seorang Wali Allah Berdasar Membaca Surat ini Mendapatkan Ilham Kemudian Beliau Menulis Tentunya Apa yang Beliau Menulis Sebagai Ilham Tersebut Merupakan Suatu Tambahan Buat Kita Tetapi Tidak Merupakan Hukum Fikri Atau Hukum Syariah Hanya Untuk Spiritual Kita Insya Allah Insya Allah Kita akan Membaca Bagian Dari Tafsir Tersebut Oke Insya Allah Bismillah Irrohman Surat Al-Waqiyah Al-Waqiyah Ayat Pertama Apa maksudnya Waqiyah Waqiyah itu Secara Harfiah Artinya Sesuatu Yang sudah Pasti Akan Terjadi Kalau Terjemahan Bahasa Bahasa Indonesia Kita Langsung Menterjemahkannya Di sini Apabila Terjadi Hari Kiamat Tetapi Sebetulnya Waqiyah Itu Merujuk Pada Hari Kiamat Tapi Artinya Sesuatu Yang Pasti Terjadi Jadi Kalau Misalnya Kita Ada Pincil Kita Jatuhkan Dari Atas Turun Jatuh Kebawah Sudah Pasti Jatuh Kebawah Hukum Alam Itu Waqiyah Sesuatu Yang Itu Waqiyah Akan Jatuh Kebawah Demikian Dengan Hari Akhir Sudah Pasti Terjadi Hari Akhir Sudah Awakiyah Sudah Pasti Terjadi Di Sini Tentunya Ada Beberapa Pengertian Ada Dua Ayat Kemudian Ayat Yang Kedua Laisa Di Waqatihah Kazibah Jadi Pada Saat Sesuatu Yang Pasti Terjadi Itu Terjadi Maka Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Dapat Medinainya Atau Bahasa Indonesia Tidak Akan Yang Dapat Menyangkal Ini Ada Beberapa Cara Membaca Cara Membaca Pertama Dipisah Jadi Kalau Kita Membaca Iza Iza Waqatihah Waqatihah Berhenti Laisali Waqatihah Kazibah Itu Kalau Dibacanya Seperti Itu Yang Pertama Itu Berarti Iza Waqatihah Waqatihah Tidak Disebutkan Apa Itu Waqatihah Tidak Disebutkan Iza Pada Saat Apa Itu Karena Kalau Ada Dalam Bahasa Seperti Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Sangat Besar Tapi Kalau Kita Membacanya Digabungkan Iza Waqatihah Waqatihah Laisali Waqatihah Kazibah Itu Kalau Digabungkan Dalam Suatu Nafas Itu Menunjukkan Sesuatu Yang Kalimat Kondisional Sentenya Jadi Kalimat Jadi Pada Saat Sesuatu Yang Terjadi Tidak Ada Sesuatu Yang Dapat Menyangkalnya Kenapa Tidak Menyangkalnya Karena Pada Saat Itu Orang Sendiri Manusia Itu Melihat Jadi Pada Saat Trompet Pertama Mati Semua Kemudian Trompet Kedua Dibangkitkan Itu Yakin Semua Memang Akhirnya Kita Yakin Sekarang Masih Ada Orang Tidak Percaya Ada Hari Kiamat Teman Teman Di kantor Yang Tidak Percaya Hari Kiamat Jadi Hidup Ini Hanya Di Dunia Tapi Pada Saat Itu Semua Orang Akan Dibangkitkan Dan Yakin Pada Saat Waktunya Tiba Tidak Ada Orang Yang Bisa Menyangkal Itu Maksud Yang Kovidotun Itu Artinya Bring It Down Merendahkan Direndahkan Suatu golongan Akan Direndahkan Rofiah Golongan yang lain Ditinggikan Tentunya Kita melihat Disini Orang Yang Percaya Dan Mempersiapkan Diri Untuk Hari Kiamat Maka Ditinggikan Derajatnya Tetapi Orang Yang Tidak Percaya Dan Lengah Dalam Maka Dia Akan Direndahkan Derajatnya Itu Maksudnya Oke Tiga ayat Tapi sekarang Mungkin kita Lihat Tadi Spiritual Illusion Atau Sufi Tafsir Dari Ibn Aljibah Seorang Sufi Pada Saat Ibn Aljibah Membaca Ayat Ini Salah Satu Ilham Yang Ibn Aljibah Dapatkan Itu Dari Sisi Spiritual Spiritual Opening Jadi Dibukanya Hati Secara Spiritual Jadi Kadang-kadang Orang Yang Mempelajari Ilmu Kesawuh Spiritual Selalu Berusaha Ya Allah Tunjukkan Kepadaku Hak Mu Jadi Kita Ingin Melihat Kita Ingin Seperti Nabi Ibrahim Bukan Tidak Percaya Kepada Allah Ya Di Depan Nimrud Nabi Ibrahim Membela Allah Tetapi Pada Saat Berdua Nabi Ibrahim Minta Ingin Melihat Allah Nah Kita Misalnya Sedang Berjalan Dalam Tarikat Tersawuf Ataupun Tidak Ikut Tarikat Tapi Sedang Mempelajari Tersawuf Atau Pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-the-art Kita Ingin Sedikit Dibukakan Hati Kita Untuk Melihat Kebenaran Allah Tersebut Nah Kalau Kita Terus Mengetuk Pintu Allah Waqi'ah Itu Jadi Kebenaran Hakiki Itu Akan Dibukakan Untuk Kita Itu Salah Satu Yang Dimaksud Oleh Ibn Ajibah Dalam Kitab Sufi Tafsir Jadi Terus Knock The door Insya Allah Allah Akan Membukakan Jadi Waqi'ah Ini Disini When The event Befalls Atau Pada Saat Apa Yang Terjadi Terjadi Itu Adalah Harapan Kita Untuk Dibukakan Hati Kita Terhadap Kebenaran Yang Hakiki Akan Terbuka Di Harapan Kita Pada Akhirnya Di Dalam Di Dunia Ini Pada Akhirnya Allah Akan Memberikannya Kepada Kita Bisa Langsung Melalui Ilham Ataupun Melalui Guru Spiritual Jadi Tidak Ada Yang Bisa Mungkin Kalau Dalam Berupa Ilham Dan Kita Ini Bukan Nabi Itu Untuk Diri Sendiri Atau Orang Orang Terdekat Tapi Tidak Bisa Menjadi Syariah Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Kita Minta Kemudian Kita Diberikan Itu Prerogatif Allah Seperti Dalam Ayat Kursi Disebutkan Yaitu Prerogatif Allah Untuk Memberikan Sesuatu Kepada Yang Memberita Apa Maksudnya Secara Sufi Tafsir Di Sini Ya Itu Tadi Di Dalam Hati Kita Ini Ada Yang Kalau Tadi Secara Tafsir Standar Itu Ada Golongan Yang Ditinggikan Ada Golongan Yang Direndahkan Tapi Disini Ilham Yang Didapat Ibn Ajibah Adalah Mengenai Peran Dalam Hati Kita Nafsu Kita Di Direndahkan Dihancurkan Kemudian Hal-hal Yang Bersihan Hati Kita Ditinggikan Ibn Ajibah Menyebutkan Bahwasannya Kesecian Hati Itu Seperti Susu Dalam Mentega Atau Bagaimana Bacakan Supaya Tidak Salah Kebenaran Yang Hakiki Kebenaran Hakiki Ada Dalam Jiwa Kita Seperti Butter In Milk Seperti Butter In Milk Seperti Mentega Di Dalam Susu Mentega Itu Akan Keluar Pada Saat Susu Itu Dipanaskan Jadi Hati Kita Harus Seolah Alah Dibakar Makanya Cahaya Itu kan Tidak Hanya Menerangi Tetapi Juga Panas Kita Secara Spiritual Harus Mau Menerima Panasnya Tidak Hanya Menerima Cahayanya Pasti Pasti Dalam Perjalanan Spiritual Kita Ada Sesuatu Yang Hati Kita Tidak Mau Tetapi Seperti Dalam Radis Rasulullah Ada Sesuatu Yang Kamu Tidak Suka Tapi Itu Baik Bagimu Dan Ada Sesuatu Yang Kamu Suka Tapi Sesuanya Itu Tidak Baik Bagimu Demikian Hufidatu Rufiyah Secara Sufi Tasir Ini Seperti Bagaikan Hal-hal Yang Kekotoran Dalam Hati Kita Di Rendahkan Di Hancurkan Broken Down Kemudian Yang Suci Di Keluar Sudah Ada Yang Suci Itu Dalam Hati Kita Tapi Tertutup Karena Dosa-dosa Kita Ingat Hadis Rasulullah Kalau Kita Berdosa Ada Setitik Nokta Hitam Banyak Berdosa Sudah Hitam Hatinya Nabi Insya Allah Demikian Kajian kita pada kesempatan kali ini Kita akan Terus Dari minggu ini Ke minggu-minggu selanjutnya Untuk membahas Surat Al-Wakiyah ini Dari buku Al-Bahar Al-Madid Dari Ibn Ajibah Dan juga Buku yang Selalu Digunakan Untuk membaca Asal Quran Sudah Quran Dari Saya Terus Insya Allah Yang benar Hanya dari Allah Yang salah Dari Irfan sendiri Karena kekurangan Dan juga Kesalah pengertian Barukullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya